hai oke kali ini saya akan membandingkan trapolas Hai atau last listrik Hai dengan tipe dan merek multi-pro disini Hai outputnya sama-sama 200 ampere ya tetapi Hai kualitas atau hasil pengelasannya dari kedua mesin last ini berbeda jika kita lihat fisik dari mesin last ini ini agak sedikit atau memang berbeda yang satu warnanya abu-abu ini terus yang kedua ini warnanya biru ya biru jadi Hai harapah dengan kedua mesin last ini kenapa Hai sama-sama memiliki ampere yang besar 200 ampere tapi trapolas ini berbeda ya atau last listrik ini berbeda ya di sini 250 ampere dan yang ini 200 ampere secara output atau secara tipe dari mesin last ini Hai itu lebih besar yang tipe 250 ampere ya Hai tetapi Hai jika kita gunakan secara kontinu tipe yang eg250 ini tidak direkomendasi ya padahal ampere nya lebih besar ya dari segi harga tipe yang tipe yang EG 250 ini jauh lebih murah ya atau harganya dibawah dari yang tipe Hai trapolas yang MMA 200 ggb ya Hai jadi beli dua mesin yang EG 250 SC itu mendapat satu mesin yang tipe yang tipe mma 200 ggb karena harga yang EG 250 kurang lebih sekitar 2 juta lebih ya 2 juta lebih atau sekitar 2 juta 400 ya kurang lebih itu Hai tapi yang MMA 200 ggb ini harganya 4 juta lebih ya atau hampir 4,5 ya 4,5 juta jadi beli dua mesin ini dapat satu mesin yang 200 ggb ini secara harga jauh diatasnya yang EG berarti secara penggunaan komponennya itu juga jauh berbeda ya pasti jauh berbeda sehingga saya letak permasalahannya itu atau penggunaannya itu berbeda ya jadi jika ingin digunakan kontinu atau secara terus-menerus maka MMA yang 200 ggb ini lebih rekomendasi atau lebih diutamakan tetapi untuk penggunaan sekali-kali atau hanya untuk maintenance ya EG 250 SC itu sudah cukup ya itu yang pertama yang kedua itu adalah elektrodanya ya elektrodanya kapasitasnya untuk yang EG 250 SC itu tidak bisa kontinu di 4 mili ya tidak bisa kontinu di 4 mili elektrodanya tetapi yang 200 ggb ini itu bisa kontinu di 4 mili ya bahkan menggunakan kawat las yang LB itu bisa ya di 250 SC ini agak tersendat-sendatnya jika menggunakan kawat las yang LB ini saya sudah nyalakan untuk mesin lasnya ini saya menggunakan yang 200 ggb ini 하면 susah di 18 gb yang kecilnya itu yang lebih berleh 3 utheran dari menggunakan kawat was yang 4 mili di amper 80 itu masih bisa tetapi kalau untuk yang 250 ASC di 80 Amper kita coba menggunakan yang 4 mili tidak bisa ya 4 mili di amper 80 tidak bisa ya jadi harus menggunakan amper maksimal atau sekitar 250 Amper baru bisa menggunakan di nah itulah kelebihan dan kekurangan dari mesin last kenapa yang MMA 200 KJB itu lebih mahal dan EG yang 250 ASC lebih murah jadi secara harga jauh secara kualitas juga jauh jadi last listrik atau prapolas yang multi pro yang tipe expert dan tipe profesional jadi trapolas yang memiliki kemampuan yang berbeda jadi sangat berbeda sekali oke kali ini saya akan membandingkan trapolas atau last listrik dengan tipe dan merek multi pro disini outputnya sama-sama 200 Amper ya tetapi kualitas atau hasil pengelasannya dari kedua mesin last ini berbeda jika kita lihat fisik dari mesin last ini ini agak sedikit atau memang berbeda yang satu warnanya abu-abu ini terus yang kedua ini warnanya biru ya biru jadi ada apa dengan kedua mesin last ini kenapa sama-sama memiliki Amper yang besar 200 Amper tapi trapolas ini berbeda atau last listrik ini berbeda disini 250 Amper dan yang ini 200 Amper secara output atau secara tipe dari mesin last ini itu lebih besar yang tipe 250 Amper tetapi jika kita gunakan secara kontinu tipe yang EG 250 ini tidak direkomendasi padahal Amper nya lebih besar dari segi harga tipe yang EG 250 ini jauh lebih murah atau harganya di bawah dari yang tipe trapolas yang MMA 200 GGB jadi beli dua mesin yang EG 250 ASC itu mendapat satu mesin yang tipe MMA 200 GGB karena harga yang EG 250 kurang lebih sekitar 2 juta lebih 2 juta lebih atau sekitar 2 juta 400 kurang lebih tapi yang MMA 200 GGB ini harganya 4 juta lebih atau hampir 4,5 4,5 juta jadi beli dua mesin ini dapat satu mesin yang 200 GGB ini secara harga jauh di atasnya yang EG berarti secara penggunaan komponennya itu juga jauh berbeda ya pasti jauh berbeda sehingga letak permasalahannya itu atau penggunaannya itu berbeda ya jadi jika ingin digunakan continue atau secara terus-menerus maka MMA yang 200 GGB ini lebih rekomendasi atau lebih di utamakan tetapi untuk penggunaan sekali-kali atau hanya untuk maintenance ya EG 250 SC itu sudah cukup ya itu yang pertama yang kedua itu adalah elektrodanya elektrodanya kapasitasnya untuk yang EG 250 SC itu tidak bisa continue di 4 mili tidak bisa continue di 4 mili elektrodanya tetapi yang 200 GGB ini itu bisa continue di 4 mili bahkan menggunakan kawat las yang LB itu bisa di 250 SC ini agak tersendat-sendat jika menggunakan kawat las yang LB ini saya sudah nyalakan untuk mesin las ini saya menggunakan yang 200 GGB di menggunakan kawat las yang 4 mili